Pernah suatu ketika disebutkan satu orang Memang tenggelam dalam cintaan pada Allah Memang betul, anda lemparin dua gak ngerti Bukan gak ngerti, kasihkan sini, sini, kasihkan Sehingga suatu ketika dikabarkan orang tersebut Ada seorang perempuan dipukul pinggulnya Meteng-meteng, hamil-hamil Memang hamil beneran setelah itu Kalau orang sudah sampai kepada hakikat Hakikat, saripati, rasa, kehusuan sejati Tenggelam dalam cinta kepada Allah Maka, ghaba'anil-halqi Dia akan hilang gaib dari makhluk Di syuhudil malikil-halqi Karena telah menyaksikan al-malik Allah yang merajai semesta Al-haqi yang maha benar Jadi karena dia sudah tenggelam Dalam kecintaannya kepada Allah Maka dia Sudah lupa wasanya dia punya Dia bersama manusia Bersama makhluk Sudah tidak dengan makhluk lagi Sehingga ia lupa Fania itu adalah Fana terlepas Fana itu hancur Fania dia tenggelam Hilang di dalam dunia sebab Sehingga yang ia rasakan Semuanya dari Allah Sudah lupa wasanya sebab Ini makhluk Tidak boleh orang mengada-ngada Mungkin dalam bahasa lain Orang sampai pada hakikat Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu Kalau mungkin kita pernah dengar Orang majdub yang beneran Ada majdub-majduban Gayanya majdub Biar dibilang wali dia Kalau tenggelam dalam kecintaan kepada Allah itu serius Memang dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Dia lupa Anda kasih duit Ya dipindahkan ke orang saja Tidak pernah mikir Ada orang majdub Allah majdub Majdub bab sholat Suruh sholat tidak mau Tapi bab duit tidak majdub lagi Ini kan kacau Kalau sudah urusan ibadah Gayanya kayak majdub Allah Allah Sholat Tapi melihat perempuan Melek Tidak majdub lagi Melihat fulus Nah ini majdub-majduban Tapi kalau orang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Pernah suatu ketika disebutkan satu orang Memang tenggelam dalam cintaan kepada Allah Memang betul Anda lemparin duit tidak mengerti dia Bukan tidak mengerti Kasihkan sini Kasihkan Sehingga suatu ketika dikabarkan orang tersebut Ada seorang perempuan dipukul Pinggulnya Meteng-meteng Hamil-hamil Memang hamil beneran setelah itu Cuma dia tidak ada syahwat begitu Memang dia ngomong begitu Tidak bisa ditiru itu Kalau majdub-majduban Orang majdub Milih yang dipukul Kan repot Sampai suatu ketika dikatakan Ada seorang jualan buah Itu suruh keluar Surah minggir Ini jatibur Suruh minggir Tangi 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 Suruh berdiri 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 Semuanya pada berdiri Karena beliau ini Kalau sudah ngomong begitu Orang pada percaya Ada satu orang Ngapain berdiri Tata itu dalam kemudian Subhanallah Ada sopir terk Ngantruk Nabrak Dia yang kena Dia majdubnya Majdub beneran Urusan pulus Jadi kalau bahasa sederhananya Orang majdub itu secara hukum dunia Kayak orang gila Makanya tidak boleh kita belajar Sama orang majdub Orang majdub tempat khusnuddan kita Kita khusnuddan Dia dicintai oleh Allah Kenapa? Karena dia tenggelam Dalam kecintaan kepada Allah Sampai tidak perlu dengan dunia Tidak perlu dengan dunia Itu makom Cuma nanti ada makom Yang lebih unggul lagi Bukan makom itu Nanti disebutkan Imam Ibn At-Talak Sandi Akhirnya bercerita Ada orang Setelah berusaha Untuk sampai kepada Allah Sampai kepada Allah Tapi dia terlupa Dengan urusan dengan sesama Sehingga menjadi orang Dia tenggelam dalam dunia hakikat Ya hakikat Tapi bukan dengan sengaja Meninggalin syariah Tapi memang hilang Kalau bahasanya adalah Seperti orang gila Dan orang gila kan Secara hukum syariat Sudah rufi al-qalam Tidak tercatat amal buruknya Karena orang gila Maka disini Kalau ada orang Enggak pengen Enggak sholat Enggak dosa Enggak puasa Enggak dosa Ya jadi orang gila Orang gila Enggak berdosa Nah ini Ini dikatakan Sehingga Yang lihat Hanya Allah saja Musabibul asbab Sebabnya sudah Enggak peduli Makan Makan dia yakin Allah kasih Saya enggak Enggak perlu kerja dia Bukan karena pemalas Hati-hati Masalah dunia Masjidupan ini adalah Biasanya ada orang yang Bicara hakikat Enggak mau pakai syariat Orang normal Sadar otaknya Enggak mau syariat Yang melanggar nabi dong Kecuali tenggelam Dalam dunia hakikat Memang Dia memang sudah lupa Dengan dunia Ya dalam bahasa Bahasa Ilmu syariat Dia gila Tapi dalam dunia Tosawuf Dia sampai kepada Allah Karena bukan Hilang akalnya Karena terpesona Karena Bukan hilang akalnya Karena Rusak Karena Kegilaan Seperti yang biasa Disebut orang-orang gila Tapi dia Dia tenggelam Dalam kecintaannya Kepada Allah Ini gak bisa orang Ngaku-ngaku Dan memang ada Orang semacam itu Ada Dan dia dijaga oleh Allah Dan biasanya Orang begitu Gak pernah ngomong Jelek Gak pernah ngutuk Gak nyakiti orang Memang gak butuh Kepada orang Tapi gak ganggu orang Biasanya Masjidupan-masjidupan Yang repot Masjidupan-masjidupan Yang repot Biasanya Ya itu Bapaknya alim Anaknya gak pinter-pinter Wah Repot Punya makam Kayak bapak Susah Jadi Jadi orang Masjidup saja deh Kayak sudah sampai Pada Allah Keleng-keleng La ilah illallah Saya itu minta duit Jamu kok bagus Buat saku aja Wah ini Masjidup-masjidupan Harus kita tegaskan Ada orang gaya Masjidup Bahkan ada Guyonan Kalau wali Masjidup itu Banyak yang ngasih duit Sampai Guyonan Wali Masjidup Kalau memang orang Wali Masjidup Masjidup beneran itu ada Masjidup itu adalah Dia tenggelam Dalam kecintaan Kepada Allah Sudah lupa Dengan kebiar dunia ini Nah ini katakan Bahasanya Sudah tenggelam Dalam kecintaan Kepada Allah Lupa sebab Urusan dengan manusia Sudah Enggak terlalu Peduli dia Fahada abdun Ini seorang hamba Muajahun Bilhagikoti Telah Allah Hadapkan dirinya Kepada hakikat Jadi sudah meninggalkan Sudah kelewat Ilmu syariat Dan terekoh Sudah sampai Wilayah hakikat Maka yang tampak Adalah cahaya Cahaya Usul Cahaya Sampai Cahaya Iman Cahaya Kedekatan Kepada Allah Sehingga Orang tersebut Lihat Karena sudah Masuk Wilayah hakikat Tentunya Ini tidak bicara Orang Macjidup Saja Ada orang Yang sampai Kepada hakikat Makam Tinggi Tapi dalam Dunia syariat Masih tetap Berjalan Tampak pada orang Tersebut adalah Cahaya Cahaya Dari cahaya Kebaikan Cahaya Keimanannya Jadi orang Ngerti Bukan orang yang Ganggu Tidak Tapi pun Demikian Kalau ada Orang Gila Yang ada Di kiri kanan Kita Kalaupun Dia bukan Seorang Wali Tetap orang Kira harus Kita kasih Sayangi Yang jelas Dia tidak punya Dosa Kita yang banyak Dosa Jangan direndahkan Kalau hanya Urusan dosa Dia jauh lebih Aman daripada Kita Orang lahir Gila sampai Mati Gila masuk Sorga Dia Tidak punya Dosa Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi